Jurnalis diserang pendukung SJL. Saudara Polda Mitrujaya selidiki laporan jurnalis Kompas TV terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang yang diduga pendukung mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tindakan kekerasan ini terjadi usai sidang fonis SJL di pengadilan Tipikor, Jakarta. Usai sidang keputusan wartawan yang sudah mulai bersiap mewancari SJL dihalang-halangi sejumlah orang yang diduga pendukung Syahrul Yassin Limpo. Bahkan jurnalis Kompas TV dan sejumlah media mendapat serangan dari sejumlah orang yang diduga pendukung mantan Menteri Pertanian. Akibat aksi penyerangan yang dilakukan ormas pendukung SJL terhadap kamerawan Kompas TV, peralatan liputan pun rusak. Layar LCD kamera dan tripod rusak tak berfungsi. Terkait insiden ini, juru kamera Kompas TV telah melapor ke Mapolda Mitrujaya pada kami sore dengan membawa barang bukti. Iya, ada pemukulan sama penendangan dari masa dari SJL itu. Masa maksudnya masa ormas pendukung. Ormas pendukung. Anak-anak TV yang lainnya juga minta ngebuka jalan lah. Nanti kalau misalnya SJL keluar, biar kita sama-sama dapat gambarnya gitu kan. Tapi pas SJL keluar itu, mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong ya bikin chaos lah, bikin prosesuasana lah. Subdit Jatandras di Treskrimum, Polda Mitrujaya telah menyelidiki laporan tersebut. Pada Jumat siang, polisi memanggil dan memeriksa pelapor dan saksi terkait insiden penganiayaan terhadap jurnalis. Terlapornya di laporannya itu dalam penyelidikan. Dalam penyelidikan ya. Nanti diawali dari tahapannya pemeriksaan korban, saksi-saksi yang ada di TKP, penyelidik juga mendatangi TKP, melakukan pengecekan TKP, mencari CCTV dan lain sebagainya. Sementara ikatan jurnalis televisi Indonesia mengecam dan mengutuk tindakan kekerasan terhadap jurnalis. Aksi tersebut merupakan ancaman terhadap jurnalis, sekaligus terhadap kemerdekaan pers. Tim Liputan Kompas TV Jakarta